Kembali lagi di review saya kali ini Dan untuk sekarang Karena saya masih cukup menyukai parum-parum yang bertemakan klasik gitu ya Jadi pengen ngomongin parum dari Opium Saint Laurent Sama Lalic Porhum yang satu ini Jadi dua parum ini sebenarnya memiliki karakteristik yang mirip Cuman ketika dipakai itu memiliki pengalaman yang jauh berbeda Banget satu sama lain begitu Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa langsung di subscribe Kalau kamu pengen tahu review lainnya yang bisa kamu lihat selanjutnya nanti Oke untuk pertama kali parum yang pengen saya review ini Dari miliknya YSL Ini Opium Porhum If Sang Lohang Atau kalau nama sekarang itu Saint Laurent gitu ya Untuk wangi parumnya sendiri Gimana ya Kita lihat botolnya dulu aja deh Untuk botolnya sendiri ini emang kesannya agak cheapy gitu sih Agak murahan gitu ya Tapi ya mau bagaimana lagi parumnya udah keluaran jaman dulu banget gitu Terus mau direlevansi sama yang sekarang Pasti udah gak relevan banget lah Nah untuk reviewnya sendiri kita coba lihat contekannya dulu Kira-kira Opium ini Keluarnya tahun berapa terus notes itu apa aja Begitu Hmm waktu itu saya belinya pas masih kerja di perusahaan sebelumnya ya Tapi itu tahun berapa ya 2016 akhirnya 2017 Mungkin udah agak lama tapi masih utuh aja sampai sekarang ini Karena ini yang bukan untuk daily use gitu Ini untuk acara-acara khusus aja Atau untuk ngedate sebaunya lumayan romantis ya Nah untuk notesnya sendiri Hmm mana sih ini banyak banget parumnya Opium 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 juga banyak banget nih keluar sekarang Nah ini dia Opium Porfum ini keluar tahun 2005 silam Kalau tahun dari sekarang berarti udah 25 tahun yang lalu ya Dan untuk user vote-nya sendiri banyak yang ngevote love Banyak banget yang suka sama parfum ini Tapi sayangnya bagi saya udah outdated banget Dan dari segi desain juga kayaknya udah Ya nggak relevan lah sama kita-kita yang masih-masih Berjenis daun muda yang nggak begitu Kekuningan ini Oke Bentuk botolnya itu mirip banget kayak Apa ya Batang bambu namanya ya Terus Apa sih Sedotannya itu masih lumayan gede Dan kesannya itu mungkin kalau pertama kali kamu lihat Mungkin ini parum-parum KW gitu Parum-parum palsu Tapi sebenernya it is not Dulu bokap pernah pake ini Ketika dia masih kerja di kepal Dan wanginya itu ya Kalau ketika masih kecil masih belum familiar sama bau-bau kayak begini Mungkin kita nggak gitu suka ketika bau di-apply gitu Tapi ketika Bokap waktu itu baru pulang kerja Yang datangnya berapa bulan sekali gitu Ke rumah nemuin keluarga Ya pasti wanginya bikin kangen ya Baunya itu lebih agak membedak gitu Nah notesnya sendiri itu di Ada terdiri dari Blackcurrant and star anise Gitu Blackcurrant ya gimana sih bau blackcurrant Lo cuma minum fruity aja yang ngerasa blackcurrant gitu Baunya kayak gitu pertama kali Di top notesnya Kemudian ada bau star anise Star anise itu kayak bunga lawang Kalau pernah makan nasi kebuli Itu rempahnya salah satu bunga lawang ya Wanginya ya bau rempah gitu Bau rempah yang agak tajam dari timur tengah Terus di middle notesnya ada Galanga Galanga itu apa kali? Nggak tau Kemudian ada bau pepper Ya pepper bau merica Yes itu ngebuat sesuatu parfum Yang tipenya itu menjadi oriental Kemudian ada di base notesnya Ada tolu balsam Ada Atlas Cheddar Dan ada Bourbon Vanilla Nah tolu balsam ini yang ngebuat parfumnya ini Apa ya Lebih memorable banget sih Karena wanginya ya Memang mirip agak balsam sih Ya beneran Tapi balsamnya bukan balsam Kayak balsam geliga Atau balsam yang bermerek-merk yang lain yang kamu beli gitu Wangi balsamnya itu wanginya enak gitu Wangi balsam ditambah bau ember Ditambah bau vanilla Jadi kesannya Manis Enak Lezat aja gitu Terus Ya ternyata ada bau vanilla Yang buat dia kesannya Bertambah manis aja Untuk user vote saya sendiri Dari Long VT-nya itu 670 orang memilih parfum ini long lasting 341 orang Very long lasting Moderate 240 Weeknya 61 Pournya itu 52 orang Jadi Kalau di rata-rata Sebagian besar orang memilih bahwa Parfum Opium Saint Laurent ini Cukup tahan lama Dan gimana sih rasanya user experience-nya Selama menggunakan Opium dari Saint Laurent ini Pertama kali nyium Ya Waktu itu karena udah familiar dari kecil kali ya Jadi Wanginya tuh kayak Ini parun kayaknya dimana-mana deh Itu kalau ada bule-bule tua gitu ya Bule-bule tua datang kesini Atau bule tua yang kita Yang kita Anjak ngobrol gitu Karena Masih setia sama parun ini Ya buahnya mungkin kayak begini gitu Aki-aki Tapi Tapi buahnya masih enak Masih classy Baunya elegan banget Walaupun sudah banyak dimana-mana Orang yang nge-clone parun ini Menjadi parun yang Ya mungkin Lebih kecipi gitu ya Harga 25 ribu pun dapet gitu Tapi bagi Saya sendiri Wanginya itu masih elegan banget Kalau kamu beli yang Original bottle ya Kayak begini Harganya sendiri Waktu itu saya dapetnya Di harga 600 ribuan sekian Tapi kalau sekarang Nggak mungkin dapet lagi sih Harga segitu ya Karena parun ini Semakin tipis Stocknya Karena sudah lama banget Discontinue Aduh bentar Ada bule motor Malum lah rumah dari kampung Masih banyak motor yang lewat Jadi parun ini Sudah lama Discontinue Sudah nggak banyak Juga yang nyari Jadi ya Maksudnya Nggak banyak orang-orang Zaman sekarang yang nyari Mungkin Hanya pemilat-peminat lamanya Yang nyari Saya beli parun ini Ketika Karena ingat aja Ada keluarga-keluarga Sepuh dulu Pernah pakai ini Jadi pengen Kayak bring back The memories gitu Wanginya itu pengen Ya dibalikin aja Ke masa kecil saya Yang masih enak dulu Gitu ya Nggak jaman Kayak ketika udah Punya tanggung jawab moral Dan tanggung jawab mental Terhadap keluarga Yang harus Dinafkahi Sekarang gitu Kebutuhannya banyak banget Soalnya gitu ya Jadi ke masa kecil aja Sebenernya Kalau beli parun ini Terus Waktu itu Saya pernah ngedate Sama seseorang Waktu Jemput dia Saya habis Pakai mouthwash Yang mau bau ini Dia bilang Wangi kamu enak banget Wanginya itu Elegan Tapi seger Segernya mungkin Dari bau mouthwashnya Kalau dari parun ini Sendiri sih Bau balsam Kalau menurut saya Terus Ketika saya pertama kali Pakai ini Ya wangi blackcurrantnya Memang ada sih Kayak Wangi Apa sih Tipis-tipis gitu ya Kemudian Wangi Vanilla Itu lumayan Terasa kecium banget Wangi manis Terus Wangi tolu balsamnya Itu Kalau kamu pernah Ngoles balsam Di sini Walaupun agak panas Terus kamu Sedikit kasih Pewangi vanilla Mungkin kayak gitu Parunnya Mirip-mirip kayak gitu ya Tapi There's something different That you can Point your finger on Ketika pakai parun ini Yang ngebuat parunnya ini Lebih berkelas Ketika pakai Yang edisi Klasiknya ini Opium porfum ini Yang banyak varian selainnya Saya gak tau Namanya apa aja Yang pasti Ini versi yang pertama kali keluar Di tahun 1995 Tuh Botol aja udah plastik murah Kayak begini Bukan dari besi Bukan dari kaca Bukan dari Bahan-bahan yang Pricey gitu ya Tapi di atasnya Ada embossed YSL Kayak begini Ininya pun masih Pakai plastik sih Gitu Apakah ini Worth to buy Sampai sekarang Menurut saya sih Kalau kamu Gak pernah cium Bau ini sebelumnya Atau gak ada Kenangan-kenangan Tersendiri dari Parhum YSL Opium ini Mending jangan blind buy Atau Kamu bisa coba dulu Di cannya Kalau ada yang jual Terus Kalau kamu suka Silahkan aja beli Ini personal preference Saya sendiri aja Kalau saya sih Love or hate I don't really love it But I like it Gak hate juga sih Sebenarnya Tapi kadang Kalau ada musim-musim Panas gitu Musim kayak sumuk Musim Panas Yang Lembab gitu Pakai begini It's a big no sih Karena wangnya agak Kloying jatuhnya Jadi agak pusing Tapi kalau cium Wangi ini ketika Musim hujan It's really a good one Kamu harus cobain Ketika Di Musim-musim basah Wanginya romantis aja sih Next Saya punya Parhum lainnya Dari rumah Ini rumah berlian kali Kalau Lalik ini ya Lalik Purhum Yang Lion Jadi Di belakangnya ini Ada gambar Kayak siluet kepala singa Belakangnya itu kayak di Maaf sih Liat tuh Jadi Dicetak ke dalam Gitu sih Kesannya mewah Terus Tutupnya sendiri Ini Kayak begini Keliatan gak Gitu ya Bukan besi Kayak aja tukar plastik Terus Ada Kesan metaliknya disini Gak buat dia Jadi keliatan Ya elegan Ya elegan aja sih Parhum ini Nah gimana baunya Baunya sendiri Kalau kamu pernah cium Apa namanya Bunga kenanga Mungkin ada bau-bau kayak gitu ya Tapi kenanga itu kan Lebih ke floral ya Kalau ini Parhumnya itu Lebih kayak Sebenarnya Baunya itu Membedak Tapi Baunya ternyata Kelas banget Gak enak Kalau dipake Padahal orang lain yang cium Itu wanginya enak banget Bahkan Sampai sekarang Belum pernah ada Satupun temen gue yang komplain Ya temen saya yang komplain Pake gue lagi Temen saya yang komplain Ketika saya menggunakan Parhum Lalik Parhum ini Gitu Terus Ketahanannya bagaimana Kalau ketahanan sendiri Lalik ini Lumayan tahan lama ya Bisa tembus 7-8 jam Wanginya gak Kloying juga Lebih Bau kebayi malahnya Bau Klesi elegan gitu Seger Enggak Enggak sama sekali Enggak ada seger-segarnya Lebih ke oriental Begitu Ya gimana kamu cium Bau bedak lah Kayak gitu aja baunya Terus Untuk harganya sendiri Super affordable banget Jadi untuk kamu yang suka Parhum klasik Tipe oriental Dengan harga yang cukup terjangkau Lalik ini bisa jadi Referensi kamu Yang paling oke Gitu Dengan syarat Ketika kamu pake Jangan kayak mandi Jangan kayak pake parhum Yang beraromakan Citrus gitu ya Citrus ini kalau kita pake banyak Gak it's okay gitu Tapi kalau ini It's a big no Gitu kamu harus pakenya Ya paling Tiga atau empat lah Paling banyak gitu Di leher Di dada Sama di Tengkuk kamu gitu That's fine You can go And everybody loves your smells Gitu Terus Oh iya Dari harganya sendiri Itu kemarin Saya dapetnya di harga Tiga ratus Lima puluh Sampai empat ratus Something deh Kalau sekarang mungkin Masih di harga segitu juga Karena parhum ini Sudah Lumayan lama juga sih Keluarnya ya Jadi Mungkin Ya bisa dibilang Mungkin udah Disponpinyu kali Tau deh Tiba nanti Dilihat contekan Kayak gimana Oke Ngomong-ngomong soal contekan Kita lihat dulu Notesnya apa aja Yang tertera di Fragrantica Lalik Kok kalik sih Ah ini dia Jadi lalik ini Wah lumayan lama juga ya Beda dua tahun Sama opium yang tadi Jadi lalik ini Tahun 1997 Keluarnya Dan Diciptakan oleh Maurice Rochelle Top notesnya itu Ada rosemary Lavender Mandarin orange Grapefruit Bergamot Tangerine And pomelo Terus di middle notesnya itu Diikuti sama Ada iris Ada jasmine Lily of the valley Dan bau cedar Nah itu mungkin yang Ngebuat baunya itu Lebih ke floral gitu ya Lebih kayak bau bedak gitu Terus di base notesnya Itu ada sandalwood Amber Patchouli Vanilla And oakmose Nah ini yang ngebuat Wanginya itu agak-agak Anget gitu Agak nenangin Suasana gitu Kalau kamu berada Dalam ruangan Atau berada Dalam satu lingkaran Komunitas Yang Temen kamu ngobrol Gitu Ini wanginya Cukup nyenengin sih Tapi ketika kita Sendiri yang pake Buat saya sih Gak gitu Pleasing Untuk usernya Ya gitu aja Parmelalik ini Cocok untuk kamu Yang suka nyenengin Orang lain Di sekitar kamu Untuk harganya juga Udah oke banget Volumenya itu Di harga 300-400 ribu Something Dapet 125 milu Dengan desain botol Yang kayak begini It's worth to buy Juga sih Jadi Kalau seandainya Kamu pengen nambah Koleksi Wangian Yang Agak klasik Terus wanginya itu Oriental This is a good choice For you Ya tapi Kalau seandainya Kamu suka wangi yang Floral Floral lagi Wanginya yang citrusy Atau wangi yang segar Mending gak usah Terlalu dipertimbangkan Lah ini ya Buang Jangan dibuang juga sih Kasih orang lain aja Atau dijual aja lagi gitu Oke sekian dulu Review dari Lalik sama Saint Laurent Opium kali ini Semoga bisa jadi Referensi kamu Untuk Milih-milih parfum Dengan tipe yang Kayak orang tua kali Atau tipe Yang pengen elegan Atau Tercium Seperti orang yang Memiliki Kesan rapi Gitu Oke sekian dulu dari saya Jangan lupa buat subscribe Atau Like Comment video ini Kalau kamu suka Tapi kalau kamu gak suka Silahkan di dislike Juga gak apa-apa Dan kesitu teman-teman Kamu Kira-kira Kalau mereka suka parfum Parum apa ya Mau saya review Untuk kamu Kedepannya nanti Oke Sampai jumpa di lain waktu Dan terima kasih Sampai jumpa di lain waktu